Intro Banjir air mata Arsi koma, raja dan keluarga panik Karena arsi kritis dan tak sadarkan diri Drama aku mencintaimu karena Allah Halo pemirsa setia sinetron aku mencintaimu karena Allah Tentu berjumpa kembali masih bersama saya Yang mana setiap harinya saya akan memberikan seputar ulasan dan prediksian Untuk alur cerita sinetron aku mencintaimu karena Allah Oke baik di episode aku mencintaimu karena Allah yang akan tayang kali ini Setelah Dimas menembak arsi tepat di hadapan raja dan Iqbal Dimas langsung kabur melarikan diri Karena Dimas takut jika sampai polisi datang Maka ia akan ditangkap kembali Raja dan Iqbal saat ini hanya fokus pada keselamatan arsi Karena arsi terluka parah akibat ditembak oleh Dimas Raja juga sempat ingin kejar dan habisi Dimas Karena Dimas telah berani menembak arsi Namun Iqbal menahan raja dan mengatakan keselamatan arsi lebih penting untuk saat ini Akhirnya Dimas berhasil melarikan diri dari raja dan juga Iqbal Raja dan Iqbal juga langsung bawa lari arsi ke rumah sakit Karena kondisi arsi benar-benar sangat mengkhawatirkan Raja sangat takut jika arsi sampai meninggal dunia Karena raja sudah sangat sayang dan sangat mencintai istrinya ini Yaitu arsi Raja mengatakan kalau ia tak akan bisa hidup tanpa arsi di sampingnya Raja juga tak berhenti menangis dan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan arsi Iqbal berusaha menenangkan raja saat di perjalanan ke rumah sakit Namun apakah yang terjadi raja tak juga tenang Raja sangat khawatirkan arsi Bahkan Raja tak pedulikan dirinya yang sakit juga akibat ditembak Dimas Sebelum arsi Tak lama kemudian akhirnya Iqbal, raja dan arsi tiba di rumah sakit dengan cepat dan menahan sakit bahunya Raja gendong dan bawa lari arsi masuk ke dalam rumah sakit Raja juga teriak Teriak Panggil dokter agar segera tangani arsi Suster dan dokter langsung bawa masuk arsi ke ruang operasi untuk mencabut peluru yang ada di luka yang ditembak sama Dimas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!